Di lepas sebagai legenda PSIS, Harinur dijanjikan posisi di kursi pelatih. Setelah mengabdi selama 10 tahun hingga dianggap legenda klub, Harinur Yulianto resmi dilepas PSIS Semarang. Menariknya, winger berusia 33 tahun itu dijanjikan posisi di kursi kepelatihan. Hal itu diumumkan lewat media sosial klub pada Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023, CEO PSIS, Yoyo Sukawi pun mengucapkan terima kasih kepada pemain yang beroperasi di posisi sayap kiri tersebut. Menariknya, Harin dijanjikan posisi di kursi kepelatihan PSIS, selain kursi pelatih, Harin juga dipersilahkan menduduki kursi manajemen klub ketika sudah pensiun nanti. PSIS adalah rumah bagi Harinur Yulianto dan kapanpun ia kembali, baik sebagai pelatih atau sebagai manajemen profesional pintu PSIS selalu terbuka. Sekali lagi, terima kasih Harinur, namamu akan selalu menjadi bagian dari sejarah klub ini, tutupnya. Hari sudah berseragam Laskar Mahesa Jenar sejak tahun 2013, 10 tahun mengabdi, namanya pun terukir sebagai salah satu legenda klub. Dengan ini, keputusan untuk menjadi salah satu bagian di kursi kepelatihan PSIS berada di tangan Hari. Untuk mewujudkan itu, tentu Hari harus terlebih dahulu mengambil kursus lisensi kepelatihan. Hanya tersisa satu keeper, PSIS Semarang dekati dua penjaga gawang, satu pemain dari Liga 2. PSIS Semarang hanya menyisakan satu keeper dalam skuad yakni Adi Satrio. Dua keeper lainnya, yakni Yovandani Damai Pranata dan Rai Redondo telah dilepas PSIS Semarang. Sementara, satu keeper muda PSIS Semarang, Arifin Setiadi dipinjamkan ke tim lain untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Kondisi ini memungkinkan PSIS Semarang bakal mencari dua atau lebih keeper sebagai pelapis Adi Satrio. Di sisi lain, Adi Satrio kerap dipanggil untuk membela tim Nas Indonesia. Ada sejumlah nama penjaga gawang yang dikaitkan dengan PSIS Semarang. Satu di antaranya disebut sudah sepakat dengan Mahesa Jenar. Dua keeper yang dikabarkan bakal membela PSIS Semarang pada kompetisi musim depan yakni Shaiful Shamsuddin dan Mohamad Irfan. Shaiful Shamsuddin merupakan ex-penjaga gawang Dewa United, kontraknya bersama tim promosi Liga 1 tersebut sudah habis. Sementara, Mohamad Irfan merupakan keeper tim Liga 2, PSDS Deli Serdang.